Beralih ke informasi lainnya, Pemirsa, pemerintah menggalakan program padat karya di sejumlah daerah. Program ini diakini bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat desa. Kementerian desa tengah menggalakan pembangunan di pelosok Indonesia. Kali ini mereka fokus membangun desa berdasarkan lokasi. Pembangunan dan program padat karya sendiri dilakukan untuk meningkatkan skala produktivitas. Menteri desa, PDT, dan Transmigrasi Eko Putrosan Coyong mastikan, sejumlah kementerian lainnya akan turut membantu pembangunan ekonomi desa. Keluruh kementerian membantu. Ini kita lihat ada bantuan dari kementerian pertanian yang sangat banyak. Ada traktor, ada pompa, ada alsintan yang lainnya, di samping kambing dan lain sebagainya. Kementerian PU membantu membangun jalan-jalan di sekitar persawahan. Kementerian desa membangun embung dengan dana desanya juga memanfaat bumdesnya, sehingga nanti bantuan kayak bibit ayam, telurnya bisa dipasarkan melalui bumdesnya juga. Di Gorontalo misalnya, program padat karya kini mencapai investasi 3,7 triliun rupiah. Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo memastikan perbaikan dan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya berjalan dengan baik. Semua desa sudah ada bumdes, Pak. Ini menunjukkan bahwa proses ekonomi dan usaha kecil menengah di desa itu berkembang dengan baik. Kemudian selain itu melalui dinas tenaga kerja, kita membangun usaha-usaha kecil dari para pemuda-pemuda kita. Itu setiap tahun seribu pengusaha muda kita dorong, lahirnya usaha-usaha kecilnya seperti dikatakan tadi. Investasi yang masuk ke desa diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk desa dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.